Halo teman-teman, kali ini saya lagi di pasar bersama istri yang mau ngantar istri belanja di pasar. Seperti apa suasananya? Yuk ikuti terus videonya. Nah, jadi teman-teman lihat sekarang saya sedang di pasar lagi di tempatnya Mbak Sri Admi ya. Ini Mbak Sri Admi sedang jualan sate ayam. Ini mangkanya tiap hari mbak ya? Tiap hari mas. Makanya tiap hari. Masih kalau harinya jam 9 tak balik? Oh jam 9 berapa pulang? Hari biasa. Kalau hari pasaran? Kalau hari tapu sama minggu sampai siang. Jadi sate mbak tiap minggu ini sate-nya sangat enak ya. Jadi tiap hari raku itu langganan saya ke beli di sini. Harganya murah meriah dan rasanya itu pas. Enak sekali ya teman-teman ya. Jadi buat ini semua rupiah kalau nggak nyoba sate-nya mbak Sri Admi. Jadi kalau hari Rabu itu habis berapa atas? Dan sampai berapa? Gak pasti 5.000? 5.500? Juhan Allah. Banyak juga ya. Jadi hari Rabu. Hari Rabu. Kalau harianya paling 500-600. Lumayan ya. Ya alhamdulillah mas. Rejikinya banyak bro. Ini yang menjadi daya tarik dari pembeli adalah lontongnya dari cukup daun Jadi rasanya itu, rasa daun cisanya itu ini ya Rasa sedap di lontongnya itu ya Jadi membuat tertarik orang di lontongnya Jadi kalau lontongnya habis berapa? Lontongnya kalau hari Rabu kayak gini 20 kilo mas 20 kilohan itu berapa bungkus jadinya? Jadinya sekitar 150 Oh segini ya, ini lontongnya ini 150 lontong 150 lontong Padahal yang beli lontongnya itu ya? Iya banyak, apalagi kalau ada hari-hari lebaran itu banyak pesanan Oh, satu ini berapa? 5 ribu mas 150 lontong? Iya 150 lontong Itu habis ya sehari? Alhamdulillah Alhamdulillah Ada kurang malah Kalau pagi sudah berangkat jam berapa? Jam 6 Jam 6 ya? Jam 6 ya? Jam 6 sudah semua ini Karena Buat sarapan wabir Batang anak sarapan sekolah Oh Oh berarti anak sekolah siap sini juga ya? Iya Yang bontot-bontot tuh Oh iya Kalau barang bisan lontongnya itu Memakan waktu berapa jam? Lama mas Ini 8 jam 8 jam aja Baru bisa ya? 3 hari insya Allah Oh Berarti tahan ya? Tahan Semakin lama merebus semakin tahan Ya jadi buat teman-teman semua ya Yang peng rasain lontongnya dari mbak seriat ini Bisa langsung Nah datang ke Simpang Ademur ya Di pasar Tepatnya di Mana ini? Di Jomart Di belakang Jomart ya teman-teman ya Dijamin rasanya enak Pasti bikin ketahgian Karena saya sendiri juga ketahgian ya Ya barang-barang pasti Tidak ketinggalan saya ini Buat Jajanan itu ya Di rumah Lalu Beli tempatnya mbak siat ini Yaitu sate, ayam 1.500 tusuk Enak banget tuh mbak Nah ini pembelinya Udah mulai antri teman-teman Ya ini bisa apa-apa Bayangnya hilang gak enak? Ya Alhamdulillah Jadi warungnya mbak seriat ini Satenya mbak seriat ini Banyak peminatnya teman-teman ya Dari semua kalangan Karena tadi rasanya satenya tuh Kas bumbunya Pas dan meresap bumbunya Ada rasa yang keres Rasa yang enggak Itu terkantun dari peminatnya Sampai ini langganan mbak Sampai itu tangga Sampai itu langgan Sudah mulai rame teman-teman ya Pagi-pagi sekali Udah banyak pembelinya Borong ya satenya Jadi gitu ya teman-teman ya Yang bagi yang pengen merasakan Satenya mbak seriat ini Silahkan langsung datang ke Pasar Air Muring ya Selalu stand by Dari pagi sampai jam Sembilan pagi ya Kalau hari biasa Kalau hari Sabu sampai siap Jadi Itu aja mbak ya Terima kasih banyak Ini udah dikasih waktu Untuk apa namanya Pelancara ya Semoga tambah laris Dan tambah maju Warung satenya Oke Matukun mbak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa